Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika ada panggilan suara yang masuk ke aplikasi WhatsApp, kemudian ingin merekamnya secara otomatis tanpa menekan tombol apapun, maka caranya sangat mudah. Silahkan teman-teman simak video tutorialnya, dan sekali lagi, buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk melakukan perekaman panggilan suara di WhatsApp secara otomatis, kalian bisa menggunakan sebuah aplikasi yaitu Cube Call Recorder. Aplikasi ini gratis, bisa di-download di Playstore, atau melalui link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasinya. Setelah aplikasi ini terbuka, selanjutnya kita pilih Next untuk melanjutkan. Kemudian ada beberapa persaratan yang harus kita baca terlebih dahulu, di sini kita pilih saja Agree untuk menyetujuinya. Langkah berikutnya, di sini aplikasi akan meminta beberapa perizinan, di antaranya izin penyimpanan, penggunaan mikrofon, panggilan telepon, dan kontak. Untuk mengizinkannya, kita pilih saja Great Permission. Kemudian pilih Hello. Hello lagi, dan kita izinkan untuk semuanya ini, supaya berjalan lancar. Selanjutnya, untuk Enable Overlay, kita klik lagi untuk mengizinkan aplikasi ini, supaya berada atau berjalan di atas aplikasi lain. Kemudian sekarang centang, kemudian kita kembali lagi. Sekarang di sini untuk berikutnya, ada Enable App Connector. Kita klik saja. Kemudian kita aktifkan aplikasi Cube ACR ini pada Aksesibilitas. Kita klik, kemudian centang ke sebelah kanan. Lalu pilih OK. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya, pilih lagi Add Cube to Auto Start untuk mengaktifkan aplikasi ini ketika HP pertama kali dihidupkan. Sekarang kita klik, kemudian pada pengaturan Auto Start, aplikasi ini kita izinkan. Kita scroll ke bawah. Kemudian pada Cube ACR, kita klik saja atau kita centang ke sebelah kanan. Ya, seperti ini. Kemudian kita kembali. Selanjutnya, pilih OK. Got IT. Langkah berikutnya, pada Battery Optimization, kita cari aplikasi Cube ACR-nya. Jika aplikasi Cube-nya di sini tidak ditemukan, sekarang kita pilih saja Not Optimized. Kemudian pilih All Apps. Selanjutnya, kita cari lagi untuk aplikasi Cube. Ya, sudah ditemukan. Kemudian kita klik. Dan selanjutnya, pilih Don't Optimize. Kemudian, Done. Ya, sudah selesai. Kemudian sekarang kita kembali. Kemudian untuk Geotagging, kita pilih saja No Thanks. Kemudian pilih OK Got IT. Pilih lagi sekarang WhatsApp untuk mengaktifkan perekaman aplikasi WhatsApp. Nah, sekarang jika ada panggilan WhatsApp, maka untuk HP ini akan merekam secara otomatis. Sekarang saya akan coba untuk melakukan panggilan WhatsApp ke HP ini. Dan akan kita lihat nanti hasilnya, apakah benar merekam secara otomatis atau tidak. Oke, teman-teman. Sekarang bisa kita lihat, kalau ada panggilan masuk WhatsApp ke HP saya ini, maka di sini akan ada ikon dari aplikasi Cube Core Recorder. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini ya. Kemudian ketika panggilan ini saya angkat, maka secara otomatis panggilan ini akan direkam secara terus-menerus hingga panggilannya selesai. Oke, sekarang saya stop. Kemudian untuk melihat hasil rekamannya, kita buka lagi untuk aplikasi Cube Core Recorder. Kita buka. Kemudian sekarang bisa dilihat, semua hasil rekamannya akan tersimpan di sini dan bisa kita putar. Oke, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk melakukannya? Dan sekali lagi, terima kasih banyak sudah menonton buat video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan videonya di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.